Muntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi. P3K ini memang sedang menjadi topik hangat dan itu menjadi tekad kami. Di periode ini kami semaksimal mungkin untuk bagaimana mendesak pemerintah agar Bapak Ibu bisa dituntaskan kejelasannya, bisa dipastikan dan dinaikkan derajat kesejahteraannya, dan juga bisa dipastikan statusnya. Nah, kemarin yang Pak Gau sampaikan adalah hasil terakhir keputusan rapat yang ada di sini, di RDP di sini dan bersama-sama dengan kementerian terkait. Memang ada sejumlah angka yang harus dituntaskan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa hasil pendataan baik itu yang masuk database ataupun yang belum. Saya tidak bilang tidak ya, yang sudah masuk ataupun yang belum. Saya harus sampaikan bahwa pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 2 ini punya tekad yang sama, agar bisa secepatnya menuntaskan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini sebelum kokok ayam pagi. Artinya apa? Kalau ini kita terjadi beda pendapat, ada yang sudah masuk database ataupun belum, itu hanya bagian dari cara pandang pemerintah. Kebetulan saya, Komisi 2 yang ditugasi juga dibanggar. Pemerintah dan kementerian lembaga terkait pemangku kebijakan ini tentu punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Pemerintah akan menetapkan kebijakannya sesuai dengan kriteria, syarat yang berlaku dan juga kesiapan penganggaran. Dari sisi ABBN, kami kemarin rapat terakhir dengan BKN dan Kemenpan, format ABBN 2025 besok sudah harus mencerminkan kejelasan status Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang sudah bekerja mengabdi pada Indonesia. Lalu kami juga menyampaikan beberapa persoalan kawan-kawan tenaga kesehatan dan juga bidan. Ada sejumlah angka, ada sejumlah nama yang mereka sudah lolos. Saya ulangi, mereka sudah lulus ujian tetapi belum lolos. Ada ternyata beda cara pandang antara Kementerian Kesehatan, maaf Bu Rike, saya juga sempat mengontak kementerian terkait, perbedaan cara pandang antara bidan profesi dan bidan pendidikan. Saya bilang apapun cara pandang itu silahkan kebijakan ada di tangan pemerintah. Tetapi persoalannya secara politis, secara faktual, teman-teman bidan yang ada di lapangan, ada di pelosok-pelosok, ada di daerah terpinggirkan, mereka profesi ataupun pendidikan semuanya bekerja membantu pemerintah menolong persalinan. Betul? Orang mau melahirkan tidak tanya ibu bidan pendidikan apa ibu bidan profesi. Tetapi ketika di kampung tidak ada tenaga yang menolong persalinan, maka dia punya hak menolong persalinan. Maka dia sudah mengabdi pada Republik ini. Untuk itu ada sejumlah angka, kalau tidak salah, kawan-kawan kita 700 atau 600 sekian. Karena dia sudah lulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk diangkat. Pada bagian lain, beda cara pandang tadi yang Pak Gauh sampaikan dan juga pemerintah, kalau tidak salah dalam notulen rapat, nanti tolong dicek dengan keseketariatan. Pemerintah berjanji, Pertama akan menuntaskan angka yang sudah disepakat itu. Tetapi bukan berarti ibu bapak yang sudah keluar keringat mengabdi pada merah putih, kemudian tidak diperhatikan. Ini hanya masalah waktu, kemudian fiskal yang ada di ABBN. Permintaan kami, bapak ibu, tetap sabar, ikhlas, mengabdi pada profesi masing-masing. Jangan salah ini memang benar ya apa yang disampaikan Pak Kamran. Kadang mereka yang sudah PNS dan sebagainya, mereka selalu melempar kepada ibu bapak untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, betul? Nah, tetapi pada bagian lain, sabar, sabar, dan sabar. Jangan ketika dilempar begitu pekerjaan, terus ibu bilang, noh, serahkan aja tuh yang PNS, yang sudah P3K. Jangan. Pengabdian ini, saya yakin dengan penduduk ikhlasan, akan berbuah hikmah. Saya akan mengawal untuk menyelesaikan semua pegawai yang sudah mengabdi pada Republik Indonesia ini. Hanya masalah waktu. Satu permintaan saya, tetap ikhlas mengabdi dan tolong dukung doanya. Terima kasih dari saya, Agung Widiantoro, Dapil, Berbes, Tegal, dan Kota Tegal. Tolong sampaikan sama kawan-kawan. Kalau ada yang hadir, ya Alhamdulillah. Kalau enggak ada yang hadir, tolong diajak juga. Karena di sana bukan berarti tanpa persoalan, begitu. Kemarin kami menerima pengaduan, kalau enggak salah ada 60 dari 600 sekian bidan pendidikan. Yang mereka sudah lulus, tapi tidak lolos. Melalui siaran langsung yang dilansir oleh Bu Rike ini, saya titip salam bahwa kami sudah berjuang untuk Dapil kami dan juga teman-teman semuanya. Nasrud minullah, walfatun gharib, Allahumma fikilah komitorik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.